Terima kasih. Terima kasih. Kita masih di bab sholat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat masih terkait dengan waktu-waktu sholat. Saya terakhir lupa hadisnya itu yang terakhir mana. Kita mungkin mulai dari hadis yang ini, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul-fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah, para sahabat tabi'in, para a'imatul majidahidin, para ulama, para awrya, para musanif yang kitabnya kita kaji. Khususnya kitab peluruara, yaitu Al-Imam, Al-Hafid, Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Diriwayatkan dari sohabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, La sholata ba'das subahi, Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Khattatatlu asyamsu sampai matahari terbit. Muncul. Walah sholata ba'dal asri, Dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Khattatatribah asyamsu sampai matahari ini terbenam. Muttafakun alihi, Hadis ini diriwayatkan, Disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh keduanya di dalam sholat Bukhari dan sholat Muslim. Walafdhu muslimin, Ada pun lafadnya, Lafad yang terdapat dalam periwayat Imam Muslim, Adalah, La sholata ba'da sholatil fajri. Tidak ada sholat setelah sholat pacar. Khattatatlu asyamsu sampai matahari terbit. Hadis ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Tentang waktu yang Yang dilarang sholat di dalamnya. La sholat taba'da subahi. Jadi, La sholata di sini, Maksudnya adalah Sholat sunnah mutlak. Tidak ada, Tidak boleh melakukan Sholat sunnah mutlak Setelah kita melakukan sholat Subuh. Sampai matahari terbit. Jadi, Lingkaran matahari itu Sampai Kelihatan, Sampai matahari bunuhnya kelihatan. Nah, ini Dilarang sholat. Ini termasuk Waktu yang Dilarang Melaksanakan sholat. Maksudnya adalah Sholat sunnah mutlak. Yang Tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya. Bukan Sembarang sholat dilarang. Setelah sholat subuh ini Bukan maksudnya. Sekalipun redaksinya Umum banget. La sholata. Tidak ada sholat. Ikum wujud. Tidak dijelaskan sholatnya apa. Tetapi Nanti Ada Keterangan lain Yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud disini Sholat sunnah mutlak. Selain Waktu setelah sholat Subuh Adalah waktu setelah sholat Asar. Wala sholat Tidak boleh Tidak ada sholat. Maksudnya ya Dilarang begitu. Sholat sunnah mutlak Setelah Sholat asar. Hatta tagriba asyamlu Sampai matahari terbenam Sampai masuk waktu maghrib Itu tidak boleh Sholat Termasuk Lagi Termasuk waktu yang dilarang Melaksanakan sholat. Sebenarnya ada satu lagi Yaitu ketika Waktu istiwa Ketika matahari Lagi di puncak langit Di puncak langit Artinya di tengah-tengah Di tengah-tengah langit Sehingga tidak ada Bayang-bayang Sebuah benda Ini juga waktu yang Dilarang melakukan Sholat sunnah mutlak Dan nanti dikecualikan Dari Larangan ini Adalah sholat sunnah Yang memiliki sebab Sholat sunnah Yang memiliki Sebab Misalnya Sholat takhiat Masjid Sholat takhiatul Masjid Sholat takhiatul masjid itu Adalah salah satu Sholat Yang punya Sebab Apa sebabnya Masuk masjid Dengan kita Masuk masjid Kita sudah dapat Sebab Alasan Atau sebab Dalam ilmu fikir Kita dianjurkan Melaksanakan Sholat sunnah Takhiatul masjid Selain sholat Yang memiliki Sholat sunnah Yang memiliki sebab Adalah Sholat wajib Yang belum kita Laksanakan Misalnya Yang harus dikondok Itu Boleh Dilakukan Setelah Sholat subuh Atau setelah Sholat asar Jadi tidak Masuk ke dalam Larangan Dalam Hadis Hadis Riwayat Imam Al-Bufari Dan Muslim Ini Kalau dalam Matab Shafi'i Seperti itu Kira-kira Jadi Tidak Dilarang Secara Mutlak Maksudnya La sholat Abad Subahi La sholat Abad Al-Asri Ini Tidak Tidak Dilatang Secara Secara Mutlak Nah Hatta Tadu Asyamsu Sampai Matahari Terbit Nah Setelah Terbit Itu Ini Masih Dimakruhkan Jangan Langsung Sholat Tetapi Menunggu Matahari Naik Sedikit Bikot Trilum Hinn Atau Sekitar 15 Setelah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke khatis berikutnya. Terima kasih. 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 Hadis berikutnya, ini riwayat imam muslim dari Sohabat Uqbah bin Amir. Terima kasih. Rasulullah melarang kami sholat di dalamnya. Tadi dalam riwayat bukhori muslim, itu ada dua saja waktu yang dilarang untuk digunakan sholat. Yaitu Ba'da sholat di subahi dan Ba'da al-Asri. Dalam riwayat Uqbah bin Amir ini, melarang para sohabatnya sholat di tiga waktu itu. Dan Rasulullah melarang kita juga memakamkan jenazah-jenazah kita di tiga waktu itu. Nah, di sini waktu tiga waktu itu apa saja? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, sampai matahari itu meninggi. Nah, ini menurut riwayat Sohabat Uqbah bin Amir. Dan waktu ketika kaki-kaki onta itu berdiri tegak, panasan. Jadi maksudnya, koimudzohiroti ini adalah onta-onta yang sudah merasa panas, sehingga dia perlu berdiri untuk menghindari panas. Maksudnya ini merujuk kepada waktu istiwa. Waktu ketika matahari ada di puncak langit. Ini lagi panas-panasnya. Tidak ada bayang-bayang benda. Hatta tazula asyamsu. Sampai matahari ini bergeser ke arah barat. Nah, ini yang disebut sebagai waktu zawal. Masuk waktu duhur. Waktu zawal ini adalah waktu duhur. Nah, waktu istiwa. Ini adalah waktu yang bisa dilarang. Melakukan sholat sunnah. Wahina tata doyafu asyamsu lilhurubi. Dan ketika matahari telah miring, gitu ya. Miring menuju terbenam. Lilhurubi. Tata doyafu asyamsu lilhurubi. Ketika matahari condong ke arah barat, menjelang-menjelang terbenam. Ini artinya setelah sholat asar tadi. Nah, ini hanya disebutkan tata doyafu asyamsu lilhurubi. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, ini akan bermasalah. Kenapa? Karena kalau matahari condong ke barat, itu memasukkan waktu asar juga. Kalau waktu asar dilarang melaksanakan sholat, ini bagaimana dengan sholat asar itu sendiri? Nah, karena itu harus kita jelaskan pakai hadis sebelumnya tadi. Maksud dari sinatata doyafu matahari condong lilhurubi, untuk terbenam ini adalah setelah sholat asar. Nah, sinatatatlu asyamsu ini harus ditafsirkan juga bakta sholatis subahi. Jadi, tiga waktu. Bukan hanya dua saja. Tapi keterangan dalam hadis sebelumnya. tiga waktu, yaitu bakta sholatis subahi, bakta al-asri, dan ketika waktu istiwa. Nah, di sini dari hadis ini juga ada tambahan keterangan. Bahwa selain dilarang melakukan sholat, maksudnya secara khusus, sholat sunnah mutlak, juga dilarang memakamkan. Dilarang memakamkan. Karena ini waktu-waktu yang riskan sebenarnya. Setelah sholat subuh itu, matahari belum kelihatan betul. Jadi, kalau orang dulu belum ada lampu, belum ada apa, begitu. Kalau memakamkan, kan harus membawa jenazah ke keburan. Kalau jalannya nggak kelihatan, ada batu di tengah jalan, ditabrak saja, kasihan jenazahnya, guling. Jadi, pencahayaannya, sebisanya itu yang terang. Nah, ketika waktu lagi terik-teriknya, kenapa ini juga dilarang, ya mungkin hikmatnya, kalau lagi panas-panasnya, orang bawa jenazah ke kuburan, itu kan juga capek banget. Dua kali lipat dari waktu pagi atau waktu agak sore. Nah, ketika matahari, setelah waktu asar, sampai waktu maghrib, ini cenderung mau gelap lagi. Cenderung mau gelap lagi. Kita coba lihat syarahnya. Syarahnya, وَنَّهْيُ أَنْهَذِيْا أَوْقَدْ أَسَّلَصَهْ أَمُنْ بِلَفْدِهِ لِفَرْدِيْا سَلَطِيْا وَنَفْلِهَا Nah, hadis ini, tiga waktu ini, ini mencakup secara lafat, ini am, secara lafat ini am, umum, general, mencakup larangan melakukan sholat fardu dan sholat sunnah, secara lafat begitu. وَنَهْيُ لِتَحْرِمِ Dan di sini kata-kata نَعْيَنْهَنَا رَسُولَهُ مَلَرَنْكَمِ itu maksudnya adalah larangan لِتَحْرِمِ tetapi apa namanya ada keterangan lagi فَيُخَسُواْنْ نَحْيُّ بِنْ نَوَافِلْ دُونَ الْفَرَوِدِ tetapi dalam penyataannya larangan ini dikhususkan untuk sholat-sholat sunnah saja sholat-sholat sunnah saja dikecualikan satu sholat-sholat fardu baik fardu yang memang waktunya saat itu maupun fardu yang sifatnya kodok misalnya belum sholat isya waktunya subuh mepet mau habis maka dilaksanakan dulu sholat subuh baru kemudian sholat isya'nya kodok isya'nya setelah dilakukan sholat-sholat subuh nah ini yang bisa kita ambil ya dari keterangan syahraf kemudian terkait dengan pemakaman ya nah nahi di dalam hadis ini untuk penguburan jenazah itu juga bermakna litakrim bermakna litakrim ini menurut keterangan kitab subuh salam ya saya belum ngecek ke kitab yang lainnya wal-hukmu asani inda syafi'i min hadithi abhi hurairota bisana din do'ifin wazada illa yaumal jum'ah hukum yang kedua wa huwa annah yu'ani sholati waktasawal wal-hukmu al-awal annah yu'anha inda tulu isyamsi illa annahu tasamaha al-musyannafi tasmiyati hukmah fa'inna l-hukmah di salasah al-awqat wahid wa huwa annah yu'ani sholati ina fa'inna mahadathani ahadu mahalatil hukmi la'anau hukmun sani fa'inna al-sharifu al-hukmah asani binnah yani sholati fil-awqat asalasah wah mahalatil wahaditu uqbah lakin fihi anna'u al-hukmu al-awal li'an asani wa annahyu an-kobril amwat fa'inna al-sani fi khaditi uqbah wa fihi anna'u yalzam anna ziyadah istisna'iyamil jum'ah ya'umu asalatah ada yang mengatakan bahwa maksud asani disini wal-hukmu asani disini maksudnya adalah hukum menguburkan jenazah tadi di tiga waktu tadi gitu ya oke ila yaumal jum'ati kecuali pada hari jum'at wal-khadis al-musyari ilai akhraja al-bukhari e'al bayaki fil-ma'rifah min khaditi ibni ajlan an-abi nadroh an-abi sa'id wa'abi urakola kanan rasul yan hanis sholat binis van har ila yaumal jum'ati jadi kecuali hari jum'at jadi ada hadis lain ya yang mengecualikan kalau pada hari jum'at pada jam istiwa ya pada waktu istiwa itu masih boleh sholat ya ada hadis lain yang mengatakan begini karena rasulullah s.a.w. yan ha'ani sholati nisfan nahar rasulullah melarang dilakukan sholat pada tengah hari maksudnya di waktu istiwa tadi waktu ketika matahari masih di puncak langit sehingga tidak ada bayang-bayang benda ila yaumal jum'ati kecuali pada hari jum'at nah itu diperbolehkan tapi hadis ini ya do'if ya min hadis si abi hurairota bisa nadin do'ifin oke itu hadis yang berikutnya wakanda li abidawuda an abid tata data nah wuhu si imam abudawud ya punya riwayat yang sama mengecualikan waktu istiwa pada hari jum'at itu tidak dianggap ya sebagai waktu yang dilarang mengatakan sholat jadi selain ada di dalam sunan al-bayhagi tapi juga ada di dalam riwayat imam abudawud selanjutnya wa'an jubair ibn mut'im radiyallahu'an kala kala rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya bani al-bayh bihadhal bayit wassalat ayat sa'atin sha'a min laylin awna harin ru'al khamsah wa sahah hahu at-tirmidhi wa benuh ibbana diriwayatkan dari sahabat jubair bin mut'im radiyallahu'an bahwa rasulullah pernah bersabda mengatakan begini ya bani abdimana fi wahai keluarga besar keturunan bah abdumanaf latam na maksudnya orang-orang kuresh janganlah kalian melarang satu orang pun yang toa di rumah Allah ini bihan terbaik wassalat ayat sa'atin dan jangan larang orang sholat jiwa kapanpun sya'at min laylin aw nah harim baik malam maupun siang rawahu al-khamsah hadis ini diriwayatkan oleh lima imam ahli hadis wassalat kahu atir midi dan imam ibn hibad hadis ini yang sama jadi orang sholat waktunya untuk maaf suara putus suaranya putus putus saya keluar tadi halo tes sudah lancar belum kira-kira sekarang agak lumayan selain tidak dilarang untuk melakukan toaf jadi kapanpun boleh ibadah toaf mengelilingi ka'bah kapanpun begitu mula sholat di hadapan bayitullah di hadapan ka'bah di sekitar masjidil karam boleh kapanpun sholat sholat apapun termasuk sholat sunnah mutlak tadi itu ayat saat waktu manapun dia kehendaki min laylin au naharin jadi ini kalau kita pahami secara tekstual berarti ini bertentangan dengan hadis tadi yanhana rasulullah fi talati saatin tadi talatu saatin karena rasulullah yanhana anis sholati fi hina bagaimana mendudukkan ikhtilaf hadis antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya kalau kita bisa pahami hadis sebelumnya itu kan bersifat umum umum ini artinya baik itu di masjidil haram maupun di luar masjidil haram nah ini sisi umumnya dari situ tetapi hadis dari Jumper bin mut'em ini punya sisi khos punya sisi khususnya yaitu apa hukum yang berlaku untuk situasi di sekitar bayitullah nah ketika terjadi kontradiksi antara yang am dengan yang khos yang mutlak dengan yang mukoyat nah ini didahulukan yang cakupannya lebih spesifik yang lebih khusus yang lebih jelas yaitu yang khos atau yang mukoyat jadi larangan tadi bersifat umum sedangkan pembolehan di sini bersifat khusus yaitu untuk konteks masjidil masjidil haram nah ini pengecualian dari hadis tadi oke mungkin itu dulu materi kita pada malam hari ini sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan ya ini diskusi Pak Istad silahkan Pak ada saya punya aplikasi khususnya tentang waktu sholat jadi kalau aplikasi itu menunjukkan pergerakan matahari jadi pada saat matahari mau jam duhur terus ada situ juga ditulis aplikasi itu ada fajar sitik fajar kizib terus ada juga suruk nah yang saya perhatikan dalam aplikasi ini adalah ketika sholat subuh itu jadi sebenarnya matahari itu belum masuk ke fajar sitik kalau berdasarkan aplikasi gitu ya nah kemudian kalau saya perhatikan pada sholat-sholat lain kayak sholat luhur sholat yang ada pergerakan dengan matahari itu asar mahrid isa itu kan patokannya dengan gesernya matahari itu semuanya istilahnya tepat lah luhur mahrid isa kalau asar itu kan masih apa namanya tidak ada bayang-bayang apa gerap telangnya enggak ada nah pertanyaan saya ini adalah dan ketika pada masuk sholat subuh itu sebenarnya matahari belum masuk pajar sidik nah ini yang saya enggak tahu jadwal sholat yang kita pakai ini cara menentukannya bagaimana terus hukumnya kita sholat subuh bagaimana ini saya juga ditanya juga kayak gitu jadi kalau aplikasi kalau kalau ini mobile observatory mobile observatory ya disitu nanti dicari apa namanya nanti terkasih ini biar cepat aplikasinya yang cepat dibuka disitu muncul ada gerakan matahari dan itu gerakannya benar-benar kalau ini apa ya diurut secara waktu dan itu disitu ada tanggalnya udah tanggal sekian jam sekian itu matahari dimana itu tinggal kita ngeser scrollnya aja bisa dicari mobile observatory astronomy mobile observatory itu apa aplikasinya jadi aplikasi ini bisa melihat bulan tanggal satu itu lebarnya seberapa tanggal 15 penuh nanti mengecil 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 itu bisa dilihat juga disitu lokasi bintang lokasi matahari bisa bisa dilihat di aplikasi itu kumplit sekali berarti pertanyaannya gimana cara sholatnya gitu sudah untuk mengetahui waktu masuknya waktu sholat subuh gitu ya sebenarnya kita bisa pakai metode hisap bisa juga pakai metode rukyak rukyak secara langsung dan kebanyakan hari ini masjid-masjid kita itu pakainya hisap hitungan kebanyakan ada kalender dari kementerian agama yang itu setiap tahun selalu ada almanaknya jadwal per tahun itu sudah ada dan biasanya masyarakat patokannya itu masuk belumnya waktu itu tergantung di situnya dan kalau biasanya yang dipermasalahkan adalah soal ya itu memang waktu subuh ini belakangan digugat ya istilahnya digugat dianggap terlalu cepat atau terlalu terlalu cepat terlalu cepat atau terlalu apa begitu nah ini tentu saja kembali kepada istilah dalam penggunaan ilmu hisap dibanding rukyah ada yang sekali lagi ini masalah filafiyah sebenarnya ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak tapi belakangan umat islam itu melepaskan diri dari istilah itu dan tetap memakainya untuk pembatasan waktu sholat ini standarnya pakai itu jarang sekali yang pakai bencet sekarang itu masjid-masjid kita itu jarang sekali yang pakai bencet jam matahari jam istiwa ini karena memang lebih praktis tidak pakai ribet tinggal lihat jadwal waktunya adan ya adan sudah masuk sholat ya adan nah ini boleh saja diikuti boleh sudah ada yang bertanggung jawab intinya tapi untuk kehati-hatian misalnya tidak yakin ada keraguan belum masuk waktunya sholat kita bisa akhirkan 15 menit atau 20 menit dari yang diperkirakan masuk waktu sholat itu makanya Rasulullah itu dalam hadisnya kemarin waktu tentang menjelaskan waktu sholat subuh Rasulullah itu mengatakan khinais farro asyamsu ketika apa ya pokoknya bisa sudah kelihatan kuning-kuning sudah kelihatan orang itu beliau melaksanakan sholat subuh jadi tidak gelap-gelap banget tidak gelap-gelap banget jadi yakin betul bahwa waktu yang digunakan untuk sholat ini sudah benar-benar masuk di masyarakat kita itu ada keyakinan ada keyakinan sholat di awal waktu itu yang lebih afdol yang lebih utama jadi adanya itu di masjid itu di awal waktu betul jadi untuk memburu itu untuk memburu itu kalau di saya dulu sholat itu waktunya biasanya malah diakhirkan tidak selalu di awal waktu itu tidak waktunya itu di tengah-tengah atau malah agak akhir nunggu santri-santri ngumpul di masyid baru bisa berjamaah dilalah itu ulang dari sawah dilalah waktunya pasti sudah masuknya ya ini hanya apa ya sekedar ya setelah tahulah disitu ya karena saya masih apa ya mengikuti mungkin jadwal sholat itu juga sudah ditentukan oleh Departemen Agama paling tidak akan disetujui kan ya dan Departemen Agama itu punya subdit ya rukyah dan khisab ini orang-orang yang punya spesialisasi khusus dari seluruh Indonesia ya setiap daerah itu ada setiap daerah itu ada ahli-ahlinya sampai ke tingkat pusat ada subditnya ya di bawah Bimbas Islam jadi mereka orang-orang yang punya keahlian spesialis di bidang hisab itu jadi kalau pengen tahu yang tahu cap ya mereka gitu nanti yang hitung ya makanya saya juga nanti kalau ada waktu saya mau nanya ke mu'i lokal kabupaten dengan dengan kasus seperti ini kira-kira bagaimana apakah mu'i mau kalau saya kembali ke pengalamannya Kiayali Mustafa Yaakob beliau itu malah enggak menghancurkan pakai aplikasi begitu pakai teknologi dulu kasusnya beliau pakai apa namanya masalahnya itu adalah dengan Google Google Earth atau Google apa gitu ya yang untuk menentukan arah Kiblat jadi dengan mengikuti aplikasi ini kemudian ada banyak orang yang menyalahkan arah Kiblat masjid-masjid yang ada di Indonesia karena dianggap kurang menceng ke arah utara sekian derajat nah memenceng-mencengkan apa namanya arah Kiblat ini dan menyalah-nyalakan mihrob arah mihrob masjid di Indonesia ini pandangan yang kurang tepat apalagi berdasarkan aplikasi Google kenapa karena kalau dalam masalah ini masalah Kiblat ini Kiali Mustafa Yaakob itu cukup longgar kalau posisinya di utara Mekah maka Kiblat ke arah selatan pokoknya ke selatan entah menceng ke timur dikit atau menceng ke barat sedikit nah kalau posisinya di timurnya apa Rom ya hilang 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 sebentar Pak Assalamualaikum Pak Pak Suripno Suripto Waalaikumsalam Bagaimana kabar Alhamdulillah kalau saya menutupkan Kiblat itu gampang jadi pakai teori yang matahari gampang jadi gini pengalaman saya kalau bulan Mei itu matahari persis di atas Ka'bar bulan Mei lah ya jadi kalau saya kalau saya umrah bulan Mei itu saya perhatikan matahari persis di atas Ka'bar jadi kalau pas Duhur itu Ka'bar itu gak ada bayang-bayangnya kayak titik aja itu kalau di Indonesia itu jam 4 di Mekah itu jam Duhur jam 12 maka pada saat itu itulah matahari itu di atas Ka'bar jadi kita tarik garis tegak lurus ya nanti kan tebel bayang-bayang bayang-bayang itu berarti kan arahnya ke Ka'bar sana lurus gitu jadi gak perlu pakai kompas gak perlu pakai google tarik benang di kantung kan tegak lurus benang itu pada saat di kantung dia pasti punya bayang-bayang matahari jam 4 bayang-bayang itu pasti menuju ke matahari sana dari matahari cahaya itu nah pada saat itulah matahari di atas Ka'bah berarti pada saat itu arah Ka'bah ditentukan oleh bayang-bayang benang hati ibarga itu sudah keluar lagi ya Pak makasih Pak jadi kalau mau menentukan nah ini sudah bisa bicara gak Ustadz Fairo masih belum ada bayangan jadi saya pernah ngukur pengukur musola saya ini kurang kalau mama mentelefon si Rishi Reno nggak berani soalnya umurnya di atas dia anggapkan umurnya 3-2 nggak berani anaknya soalnya umurnya di atas dia kalau itu aja umurnya semuanya dengan dia enggak mau suara Pak Suritno sudah dengaran gimana Bu masih masih iya jadi ini ya kalau mencari letak posisi Ka'bah pada dimana lokasi pakai patokan alam aja matahari khususnya hari bulan Mei syukur-syukur kalau punya kenalan di Saudara Bia di Mekasana pas bulan Mei suruh lihat matahari itu di atas Ka'bah Persis atau enggak pengalaman saya itu bulan Mei itu pertengahan bulan itu ada di tengah Ka'bah Persis pada harinya ya itu ya Pak pengalaman ya Pak ya pengalaman dan ini insya Allah insya Allah karena kalau pakai kompas itu kadang-kadang juga kompasnya musyola saya pakai kompas ukurnya dulu kompas Ka'bah ternyata setelah saya ukur dengan metode alam itu masih menteng juga masih kurang kekanan dikit oh iya ya kita juga pakai kompas disini rata-rata pakai kompas disini nah sekarang kalau ibu ingin percaya iseng-iseng nanti bulan Mei bulan Mei jam 4 sore ya pertengahan Mei jam 4 sore jadi nancepkan tiang yang tegak lurus nanti diambil bayang-bayangnya kira-kira bayangan tiang itu lurus dengan arah masjid atau enggak atau musyola kalau enggak lurus berarti itu masih kurang geser kemana gitu aja oh ya Allah ya iya pak alhamdulillah ada pengalaman iya ini apa ya saya rasa yang paling paling gampang lah metode paling gampang modalnya gitu ya mungkin orang-orang yang punya kompas itu belum pernah ngeliat bulan Mei matahari persis di atas Ka'bah kalau berdasarkan pengalaman saya itu setiap saya umamak umrah ya bulan bulan Mei itu saya perhatikan itu bulan Mei itu lagi panas-panasnya ya panas ya kalau di Saudi bulan Mei lagi panas-panasnya iya termasuk awal musim panas lah iya nah itu matahari posisinya kalau di Indonesia itu ya ada di sebelah kanan katul istiwa kalau Indonesia itu mataharinya ada di sebelah kanan katul istiwa jauh ke sana iya kalau bulan Mei makanya kan Mei Juni Juli Agustus nah nanti Mei Juni Juli ya Juli itu udah mulai nih matahari sekarang geser menuju ke sebelah selatan katul istiwa begitu juga di matahari kan tetap satu geser nanti kalau pas bulan apa namanya sekitar November lah ya November itu matahari itu ada di atas katul istiwa November Desember Januari Prabu hari itu ada di selatan katul istiwa makanya bulan Desember sampai dengan bulan Maret Saudi musim dingin karena matahari jauh ke sana di sebelah selatan dingin ya jadi mulai musim dingin masuk itu bulan November di Saudi itu mulai hawanya dingin dingin akhir November hawanya sejuk tidak panas tidak dingin kalau masuk Desember udah mulai dingin sekitar 25 nanti Januari sekitar 15 Februari sekitar 10 Februari itu 10 derajat Februari Maret mulai naik lagi temperatur naik naik April udah mulai panas 30 April Mei di atas 30 sampai 40 nah disitulah matahari udah mulai geser ke sebelah utara lagi geser jadi ini sikles alam sebenarnya saya perhatikan itu waktu saya di Saudi itu sehingga apa namanya saya punya kesimpulan gitu jadi kalau menentukan arah Qiblat khususnya di Indonesia khususnya itu itu apa namanya padrokanya pada bulan Mei jam 4 sore karena kalau jam 4 sore disana jam 12 jadi matahari pas di tengah ta'bah kita sini jam 4 tinggal lihat matahari berarti matahari sekarang ada di atas matahari garis luruh ketemu terus apalagi iya begitulah pengalaman ini ada di chatroom ini pak ada kabar bapak pusat huda sudah keluar oh gitu ini ada di chatroom tapi ini masih bisa on ini selamat menikmati